Selamat pagi anggota jembat dan kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dan selamat berbakti di GKI Putarongan. Sebelum memulai kebaktian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama. Hari ini kebaktian dielaini oleh Perdita Timoti Himawan dari GKI Imaus, Surabaya. Yang kedua, anggota jembat diundang untuk mengikuti doa perenungan Jalan Salib yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.30 di ruang kebaktian. Kiranya jembat makluminya. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Datanglah kepada alasan penuntun kehidupan, dia telah mengundang kita umannya yang tidak layak. Peruntukkanlah segala ketakutan yang menguasai diri kita. Percayalah kepadanya karena ia setia menuntun kehidupan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jembat dipercayakan berdiri. Terima kasih. 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 Kesadaran Dalam ketulusan hati kami Untuk menyatakan Pengakuan dosa-dosa dan salah kami Dan permohonan Pengampunan-Mu Dalam belas kasih dan anugerah-Mu Ya Tuhan Inilah permohonan kami ya Tuhan Ampuni, sucikan dan Berbarui kembali Kehidupan kami Karena kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Amin Terima kasih Amin Terima kasih Amin Amin Terima kasih Amin Terima kasih Amin Terima kasih Amin Amin Terima kasih Amin Terima kasih Amin 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menanggungnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Salam damai. Terima kasih. 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 Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentunya Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat cawan. Demikianlah firman Tuhan. Sampai jumpa. 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 Aku lepas, aku suhakan Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 5 ayat 12-19 Roma pasal 5 ayat 12-19 Dalam perikop ini dijelaskan bahwa persekutuan dengan Adam menjadikan kita manusia berdosa Namun kita dapat memutuskan untuk terikat dalam persekutuan dengan Kristus yang memungkinkan kita memiliki keselamatan Beginilah firman Tuhan Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang Dan oleh dosa itu juga maut Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang Karena semua orang telah berbuat dosa Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat Sesungguhnya pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam Sampai kepada zaman Musa Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa Dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam Yang adalah gambaran dia yang akan datang Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam Sebab jika karena pelanggaran satu orang Semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya Yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang Yaitu Yesus Kristus Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpan kasih karunia dan anugerah kebenaran Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu Yaitu Yesus Kristus Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran Semua orang beroleh penghukuman Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang Semua orang telah menjadi orang berdosa Demikian pula oleh ketidaktaatan satu orang Semua orang menjadi orang benar Demikianlah firman Tuhan Semua orang lain oleh badan Semua orang bukan Semua orang ikan Semua orang Bawa mereka Semua orang Hoshyana, 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 Hoshyana Demikianlah Injil Yesus Kristus yang terambil dalam Matius pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 Maka Yesus dibawa oleh roh kepadang gulut untuk dicobai iblis Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Kemudian iblis membawa dia ke kota suci Dan menampakkan dia di bukungan baik Allah Lalu berkata kepadanya Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah Sebab ada tertulis Mengenai engkau, ia akan memberitahkan malaikat-malaikatnya Dan mereka akan menangkap engkau di atas tangannya Supaya takimu jangan terantuk kepada batu Yesus berkata kepadanya Ada pula tertulis Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu Dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi Dan memperlihatkan kepadanya Semua perasaan dunia dengan dematahannya Dan berkata kepadanya Semua itu akan kuberikan kepadamu Jika engkau suci menyembah aku Akan berkatlah Yesus kepadanya Hanyalah iblis Sebab ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia sajalah Engkau berpati Lalu iblis meninggalkan dia Dan lihatlah malaikat-malaikat datang Melayani Yesus Demikianlah Injil Yesus Kristus Enjil Yesus Kristus Hanyalah Injil Yesus Kristus Sempat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Ada satu kebaktian yang diadakan di sebuah sekolah teologi Habis kebaktian Maka semua jemaat meninggalkan ruangan ibadah Dan menuju ke kendaraannya masing-masing Atau pergi ke arah pulang mereka Ada seorang bapak yang sangat berlintih Dengan baju yang bagus Dengan langkah yang pasti Dia pun berjalan menuju kendaraannya Wow Mercedes keluaran terakhir Dia pun masuk ke mobil Dia starter mobilnya Wah suaranya halus Mercedes ya Ternyata dia tidak bisa meninggalkan parkiran Karena di depan mobilnya Karena di depan mobilnya ada mobil carry Bandingkan ya Mercedes dan carry-an Dia pun menunggu Satu, dua, tiga, lima menit Mulai tidak sabar dia Sepuluh menit Lebih gelisah dia Sambil Mungkin ya Nyelatuk Siapa yang punya mobil ini Ini mobilnya Welek Berani-berani menghalangi mobilku Mercedes 15 menit Wah Nampaknya tidak tahan dia Biasanya pukul-pukul setir ya Apa-apaan ini Dia keluar mobil Lihat-lihat Agak tegang mukanya Nampaknya rasa tidak senang Sudah mulai muncul Dari perut biasanya ya Naik ke dada Jengkel Sudah naik ke leher Kenapa? Karena begini Istilahnya begitu ya Rasanya ke jengkelnya Sudah naik tinggi Jelas sampai ke leher 20 menit Dia lihat Seorang bapak-bapak Lebih muda Biasa pakaiannya Datang dengan lingkan kangkung Makin dekat Langsung Si Bapak pemilik Mercedes Segera mendatangi Sebelum sampai di mobilnya Didatangi Bapak yang punya mobil jelek ini Oh iya Bapak kurang ajar Tidak tahu diri Bikin waktu saya terbuang percuma Uang Waktu adalah uang Apa-apaan bapak ini Singkil ke mobil bapak Oh minta maaf Minta maaf Saya tadi ketemu Teman-teman lama Reuni Tidak peduli Singkirkan mobil jelek Ini Saya harus Ketemuran Kurang ajar Segera ya Si bapak Ini kembali Ke Mercedesnya Si bapak yang selalu Segera ke mobilnya Ya cari kuncinya Ketemu juga ya Dia buka Tapi rupanya Mobilnya ikut stres Tidak terbuka Buka Sampai akhirnya Terbuka Masuk mobil Segera Segera di asal Jajajaj 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 Ngadat Biasanya tidak pernah Langsung tok jam Tapi kali ini ngadat Betul-betul stres Si bapak dan mobilnya Jajajajaj Akhirnya Bisa Segera dia pindahkan Di tengah-tengah Bel daripada Mercedes Dan segera Hilang dari pandangan mata Mercedes keluar dan terakhir Si bapak Yang naik keri Termenung Cuma bisa Anggup-anggup kepala Geleng-geleng kepala Bapak ibu tahu siapa Yang naik Mercedes Seorang majelis Penatua Jangan dilihat disana Siapa yang punya Mobil keri Pendeta Sudah lengkap ya Kadang-kadang memang bisa terjadi ya Hubungan pendeta dengan Penatua tidak baik Yang saya masalahkan Bukan itu Yang saya malas Masalahkan apa Realita hidup Bahwa dalam kehidupan kita Dimanapun kita ada Dan berada Bahkan setelah Kebaktian pun Maka kita akan Segera Menghadapi Kenyataan Yang namanya Kita di uji Kita dicobai Untuk apa Untuk membuktikan Siapa Jati diri kita Membuktikan Iman kita Karakter hidup kita Seperti apa Itu cerita Selesai Kebaktian Ini cerita yang lain Cerita rumah tangga Opa dan oma Lagi mau tidur Ketika itu Opanya sudah mulai Main musik Sudah mulai main musik Tahu ya Sudah mulai ngorok Dia kan main musik Eh si oma Tiba-tiba Single-single Opa Opa Biasanya mau tidur Kan pegang-pegang Tanganku Oh so sweet Eh si opa Nyantel Rupanya Kontak Dengan seruan Oma Sekalipun ngorok Dia pun segera Pegang-pegang Tangankan Oma Diremas-remas Luar biasa Romantis Mau tidurnya Romantis Aduh Opa Oma senang Tapi Opa Kan Tidak hanya Pegang-pegang Tangan Opa kan juga Cium pipi Oma Agak Agak Senang hati ya Tapi sekalipun Sekalipun agak jengkel Eh Si opa Angkat Kepalanya Dan diarahkan Mulutnya Mencium si Oma Pipinya diciumin Beberkali Aduh Opa Oma Senang deh Serai itu apa Opa Opa Kan bukan hanya Cium pipi Oma Opa kan juga Biasanya Gigit-gigit Leher Oma Aduh Permintanya Aneh-aneh Aneh ya Nah ini Si opa Tiba-tiba Apaan sih Dia pun Singkirkan selimutnya Dia bangun dari tidurnya Loh Opa mau kemana Mau kemana Mau kemana Ya ambil gigi palsu dulu dong Ya rupanya Ambil gigi palsu dulu Kan tadi diminta apa Gigit-gigit Gitu ya Kan biasa tidur kan gigi palsunya Dicepot kan Ya Dia ambil Dananya dia pun Berbaring di sisi Oma Kembali Dan gigit-gigit Lehernya Oma Aduh luar biasa ya Tapi bapak ibu Merasakan Semula mungkin Opa gak masalah Pegang-pegang tangan Cium Agak jengkel Apalagi gigi-gigit Lebih jengkel ya Nah Dalam suasana Seperti ini Sebetulnya Si opa Ada dalam Saat Ujian Dan Pencobaan Dia bisa marah Sudah ngorok-ngorok Kalau dibangunin Bisa Ayo coba Bapak-bapak yang sudah Tidur dibangunin Marah gak coba Siapa Yang marah Acungan tangan Yang kalau tidur Dibangunin Marah Acungan tangan Masa cuma saya Acung tangan Wah hebat dong Bapak ibu ya Jujur saya Kadang-kadang jengkel Marah Sudah enak Tidur dibangunin Tapi itulah Cobaan ujian Ya marah sih Gak apa-apa Tapi kalau sampai keluar Kebun binatangan Nah itu yang tidak benar Artinya apa? Artinya mari Dalam seluruh realita Kehidupan kita Dimanapun kita ada Dan berada Sedang dalam kondisi Seperti apapun Kita akan Diperadabkan Dengan fakta Dan realitas Yang namanya Pencobaan Atau yang namanya Ujian Demikian juga Dengan Tuhan kita Yesus Kristus Alkitab mengatakan Yesus dibawa oleh Roh Kudus Artinya Bahwa Yesus Dalam Perkenaan Dalam Kehendak Tuhan Dibawa Ditempatkan Dalam satu Pengalaman Puasa Tapi juga Untuk akhirnya Kita mengatakan Datanglah Iblis Untuk Mencoba Yesus Yesus juga Dicobai Yesus juga Diuji Seperti saudara Dan saya Seperti Memekmu Yang kita Adam dan Hawa Di Padanggurun Tempat Yang artinya Yaitu Pembinasan Tempat yang Kering Tandus Yang Panas Dan yang Akan membawa Celaka Kepinasan Bagi yang Tidak siap Dengan berbagai Persiapan Dan Yesus Dibawa Di tengah-tengah Suasana Yang gersang Yang panas Dan yang mengerikan Itu Untuk akhirnya Dicobai Perasur Perasmos Mencoba Mencoba Ujian Seringkali Dibedakan Kalau pencobaan Itu datangnya Dari iblis Dengan tujuan Menjatuhkan Menghancurkan Kehidupan Iman orang Percaya Kalau dari Tuhan Berarti ujian Untuk apa Untuk Meneguhkan Iman Untuk Memperkuat Iman Artinya Sama Untuk Membuktikan Jati diri Siapa Kita Sesungguhnya Demikian Juga Kalau Yesus Dicobai Artinya Yesus Dituntut Membuktikan Siapa Dia Sesungguhnya Pembuktian Apa Pembuktian Komitmen Yesus Kepada Allah Bapak Kalau kita Membaca Perikob Sebelumnya Kita menemukan Yesus Dibaptis Oleh Yohanes Pembaptis Dan dari Surga Allah Meneguhkan Proklamasi Dengan Pernyataan Inilah Anak Yang Kukasihi Aku Berkenan Kepadanya Artinya Apa Allah Bapak Meneguhkan Keberadaan Yesus Kristus Yang Datang Dari Badanya Keberadaan Yesus Kristus Yang Terpilih Oleh Allah Bapak Untuk Melakukan Kita Tahu Yaitu Tujuan Misi Keselamatan Bagi Dunia Dan Manusia Yang Berdosa Dan Yesus Sedia Yesus Menempatkan Dirinya Dengan Apa Yang Menjadi Kehendak Allah Bapak Yang Kedua Pembuktian Kemanusiaan Yesus Yesus Bukan Berasal dari Allah Dan Dia Allah Sejati Dia Juga Manusia Yang Sejati Dan Manusia Yang Sejati Dia Dituntut Untuk Apa Untuk Membuktikannya Untuk Menyatakannya Sama Seperti Kita Manusia Pada Umumnya Sama Seperti Nenek Monyang Kita Adam Dan Hawa Artinya Apa Artinya Sama Seperti Adam Dan Hawa Dicobai Sama Seperti Saudara Dan Saya Dicobai Yesus Pun Sebelum Memulai Pelayanannya Dia Dicobai Lebih Dahulu Supaya Clear Supaya Jelas Yesus Sama Seperti Kita Hanya Mungkin Hasil Akhirnya Berbeda Adam Dan Hawa Dicobai Gagal Jatuh Dalam Dosa Kita Manusia Seringkali Dicobai Gagal Jatuh Dalam Dosa Tapi Yesus Kita Tahu Kita Baca Terakhir Dikatakan Dia Menang Yesus Yesus Menang Dan Tentu Memberi Kemenangan Dalam Kehidupan Kita Dan Terakhir Pembuktian Untuk Apa Untuk Menegaskan Bahwasannya Kuasa Allah Di Dalam Yesus Kristus Lebih Besar Dari Segala Kuasa Apapun Di Muka Bumi Termasuk Lebih Besar Dari Kuasa Iblis Dan Mari Kita Bersyukur Dan Terima Kasih Memiliki Yesus Segala Dalam Kehidupan Kita Yang Sama Dengan Kita Dicobai Oleh Iblis Setelah Berpuasa Empat Puluh Hari Empat Puluh Malam Kita Tidak Tahu Apakah Yesus Berpuasa Tidak Makan Tidak Minum Empat Hari Empat Malam Ada Mengatakan Oh Yesus Cuman Puasa Makan Artinya Tidak Makan Masih Minum Kenapa Karena Kalau kita Baca Dikatakan Maka Laparlah Yesus Tidak Ditambahi Maka Hauslah Yesus Tidak Ada ya Di Alkitab Cuman Lapar Saja Lapar Saja Lalu Dia Juga Dicobai Oleh Iblis Batu Jadi Roti Tidak Untuk Mengadakan Air Jadi Kemungkinannya Yesus Berpuasa Tidak Makan Sama Sekali Empat Puh Hari Empat Malam Tapi Masih Ada Minum Tidak Masalah Yang Pasti Apa Yang Pasti Yesus Berpuasa Dan pada Hari yang Terakhir Ke Empat Puluh Yesus Lapar Dan Datanglah si Pencoba Mencobai Yesus Apa Apa Pencobanya Mengubah Roti Jadi Batu Bisa Bapak Ibu Betul Ya Betul Mengubah Roti Jadi Batu Betul Oh Salah Ya Memangnya Salah Kenapa Betul Mengubah Batu Jadi Roti Sesuai Apa Sesuai Kebutuhan Kebutuhannya Siapa Kebutuhan Yesus Dia lapar Dia lapar Dan disinilah Penhebatnya Iblis Dia datang Pada saat Yang tepat Di tengah-tengah Suatu Kebutuhan Yang Alamiah Kebutuhan Yang memang Jadi Kebutuhannya Tuhan Yesus Bahwa Obatnya Lapar Adalah Makan Makan Dan Yesus Dicobai Dengan Pernyataan Yang juga Meragu-ragukan Jika Engkau Anak Allah Ini kan Ungkapan Menantang Tapi Bisa juga Bombongi Bahasa Semarang Bombongi Maksudnya Mendorong Yesus Menguji Yesus Apa Memang betul Kamu Anak Allah Yang berkuasa Coba Praktekkan Pasti Kamu bisa Atau Tidak Bisa Itu Namanya Bombongi Supaya Yesus Tergelitik Termotivasi Untuk Apa Untuk Memamilkan Kekuatan Dan Kekuasanya Di Tengah-tengah Kebutuhan Yang Mendesak Tengah-tengah Kebutuhan Yang Alamiah Yesus Ditantang Untuk Apa Ditantang Untuk Mengambil Langkah Sendiri Mengambil Cara Prakarsa Untuk Apa Untuk Menanggulangi Menangani Masalahnya Persoalannya Memenuhi Kebutuhannya Sendiri Demi Kepentingannya Sendiri Demi Keakuannya Sendiri Dengan Apa Dengan Melakukan Pamer Kekuatan Kekuasaan Yang Memang Tentu Dan Pasti Dia Miliki Karena Yesus Allah Yang Berkuasa Dia Sanggup Melakukan Segala Sesuatu Segala Perkara Dalam Kehidupannya Namun Persoalannya Adalah Apa Persoalannya Dia Sedang Dalam Kehendak Allah Bapanya Untuk Apa Untuk Membatasi Diri Untuk Menahan Diri Untuk Tetap Kepada Jalur Kebenaran Dan Kehendak Allah Bapanya Tapi Sekarang Dia Dituntut Untuk Membuktikan Keberadaan Dirinya Sendiri Untuk Mengambil Langkah Dan Jalan Menurut Pikiran Dan Perbuatannya Sendiri Lepas Daripada Apa Menjadi Kehendak Allah Bapanya Oh Jumat Yang Terkasih Seringkali Dari Dari Masalah Ketuhanan Masalah Rohani Kita Diajak Untuk Apa Untuk Memikirkan Masalah Jasmani Masalah Kedagingan Masalah Kebutuhan Hidup Tapi Juga Dengan Kekuatan Kita Sendiri Kita Seringkali Ditantang Untuk Melampiaskan Segala Segala Keinginan Keinginan Pribadi Kita Lepas Daripada Koridor Kebenaran Tuhan Dalam Kehidupan Kita Banyak Kali Kita digoda Dengan hal-hal Yang biasa Hal-hal Yang biasa Termasuk Sekarang pun Bisa ada Godaan Coba Siapa yang sedang Pikir Yang sedang berpikir Ke Mall Ada Tempat Duduknya Disini Tapi Pikirannya Melayang Ke mall Nanti beli apa Beli babang Bawang Berambang Mericong Pikirannya Disini Dengerin Firman Tuhan Tapi Melayang Layang Ke mall Artinya Kita Sudah Ditarik Oleh Iblis Pikiran Kita Tidak Tertuju Kepada Firman Tuhan Tapi Kepada Hal-hal Yang Duniawi Siapa Tadi Yang bangun Pagi Agak Males Ke Gereja Ada Hacungkan Tangan Sebetulnya Agak Males Ke Gereja Ada Tidak Ada Wah Hebat Tapi Jujur Saya Bermula Ke Gereja Diajak Teman Saya Dia Jemput Saya Tiap Hari Sampai 6 Minggu Dari Rumahnya Di Peleburan Singosari Jemput Di Terongan 6 Minggu Tiap Hari Jemput Saya Saya Dibangunin Mama Saya Mama Saya Duduk Di Sini Saya Dibangunin Bangun Jemput Gereja Diajak Temu Ke Gereja Gerejanya Tidak Pindah Malas Tapi Akhirnya Mama Saya Dibangun Saya Dibangun Kamu Ini Sampai 6 Minggu Metok Tidak Tidak Gereja Mama Saya Tidak Percaya Tuhan Tapi Dia Dipakai Tuhan Untuk Dorong Saya Ke Gereja 6 Minggu Teman Saya Jemput Saya Minggu 6 Saya Ikut Dia Ke Gereja Ikut Ramaja Masih Bangunan Lama Dan Sejak Itu Saya Ke Gereja Tapi Kadang Kadang Kan Dulu Sabtu Kan Malam Minggu Film Bagus Idul Malam Minggu Bangun Rasanya Malas Kebaktian Kepagian Kepagian Coba Kebaktian Rodok Siang Kan Malah Gak Teko Kadang-kadang Begitu Alas Macem-macem Dilan Sisi Kadang-kadang Kadang-kadang Kita Juga Termotivasi Dengan Keinginan Keinginan Yang Sangat Duniawi Yang Sangat Kedagingan Jujur Ya Saya Mau ke Semarang Pelayanan di Paterongan Saya Di WA Sama Teman Lama Salah Seorang Majelis Kan Kodbah Terongan Titip Oleh Titip Tukok Telung Dos Spiku Ada Namanya Spiku Oh iya Beres Beres Tukok Tau Tak Ganti Oh iya Beres Akhirnya Saya Cari Spiku Eh Kebetulan Saya Baca Koran Ada Iklan Dibuka Outlet Baru Spiku Namanya Ada Namanya Beli Tiga Dos Bonus Bonus Kue Kering Almond Wah Bagus Ini Beli Tiga Dos Dapat Bonus Dan Permintanya Tiga Dos Akhirnya Saya Beli Sama Istri Saya Beli Sampai Di rumah Bonus Apa Semangat Pesan Ya Pak Kan Gak Ngerti Pesan Pesannya Kan Cuman Tiga Dos Spiku Kan Gak Ada Tambah Bonus Kan Saya Ngerti Kan Apa 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 Kue Kering Almond Wes Wes Pangan Oh iya Tapi Sama Istri Saya Tidak Langsung Dibuka Nah Itu Salahnya Istri Saya Tidak Langsung Buka Jadi Almond Segini Satu Tempat Banyak Ditaruh Di meja Sama Istri Saya Malam Saya Persiapan Kutbah Ini Pencobaan Memuaskan Kedagingan Keinginan Yang Enggak Bener Saya Persiapan Pikirannya Lu kan Persetnya Cuman Tiga Dos Spiku Gak Ada Bonus Gak Apa Bonus Mangan Ini Pikirannya Tapi Artinya Apa Enggak Bener Sintukus Apa Ya Kon Koko Terus Bonus Ya Aku Gak Popo Loh Kok Enak Ya Mesti Sintukus Yang Bonus Sayang Wah Itu Pertentangan Batin Betul Ya Pertentangan Batin Sampai Akhirnya Saya Nyerah Mis Masuk Goro Kue Kering Almond Loro Peteng Ya 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 Makan Bisa Sakit Loro Tuhan Gak Mis Aku Cuman Kutbah Gak 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 Praktek Kan Repot Mana Suka Mana Pendeta Yang Hebat Kutbahnya Tapi Gak Praktek Atau Pendeta Yang Kutbahnya Biasa Biasa Tapi Praktek Suka Yang Mana Yang Pertama Kedua Yang Pertama Main Ya Habislah Jadi Betul ya Hanya Saya Pilih Yang Kedua Saja Sudahlah Lalu Sabtu Pagi Mau Berangkat Saya Bilan Ma Sorry Kue Almond Gak Sido Gak Apa Artiku Gak Enak Kapan Tahun Ngarab Ya Ya Apakah Janji Dulu Sekalaupun Tahun Depan Ya Itu Realita Yang Bisa Kita Alami Dan Hadapi Yang Nampak Biasa Nampak Tidak Ada Salahnya Tetapi Sesungguhnya Kita Sedang Diperadabkan Dengan Apa Dengan Kepuasan Diri Sendiri Dengan Kepentingan Diri Sendiri Lepas Daripada Nilai Nilai Kebenaran Dan Kehendak Tuhan Yang Kedua Pencobaan Apa Pencobaan Terjun Dari Dari Hubungan Baik Allah Jadi Yang Pertama Itu Pencobaan Tidak Percaya Tuhan Ambil Langkah Sendiri Puaskan Diri Sendiri Yang Kedua Ini Terlalu Percaya Pada Tuhan Hasilnya Konyol Terlalu Percaya Pada Tuhan Hasilnya Bisa Konyol Dan Itu Yang Sedang Dinyatakan Iblis Bagi Yesus Di Tengah Tengah Iblis Orang Yang Iblis Luar Biasa Pandai Pinternya Termasuk Memutar Balikan Memanipulasi Firman Tuhan Diberi Apa Diberi Pemikirannya Sendiri Jadi Dia Bawa Yesus Kebubungan Baik Allah Terjuno Terjuno Ojo Kawatir Kenapa Karena Tuhan Berjanji Akan Memerintahkan Malaikat Yang Menatang Engkau Dan Melepaskan Engkau Dari Kecelakaan Sudah Kamu Anak Tuhan Percaya Firman Tuhan Yakin Kebenaran Janji Tuhan Wess Praktekno Terjuno Itu Pinternya Iblis Iblis Artinya Pendusta Penghasut Penghujat Juga Pemanipulasi Penipu Itu Iblis Termasuk Yang Nampak Bener Termasuk Yang Berasal Dari Firman Tuhan Tapi Diputerbalikan Bapak Ibu Baca Dari Kebenarannya Dari Masmur 90 Maka Dikatakan Kalau Umat Tuhan Berjalan Maka Malaikat Tuhan Akan Siap Menolong Ketika Menghadapi Kesulitan Masalah Kecelakaan Akan Ditolong Artinya Apa Artinya Jalani Kehidupan Normal Biasa Kalau Menghadapi Kesulitan Tuhan Akan Menolong Tapi Ibris Tidak Ayo Tunjukkan Hal Yang Spektakul Terjun Terjun Atau Contoh Gampangnya Siapa Disini Yang Tidak Percaya Tuhan Acungkan Tangan Yang Tidak Percaya Tuhan Acungkan Tangan Percaya Tuhan Semua Yakin Yakin Coba Saya Minta Tolong Ada Satu Orang Yang Mau Jadi Pionir Siapa Siapa Nanti Saya Tutupi Pake Sapu Tangan Matanya Saya Tutup Matanya Saya Tutup Pake Sapu Tangan Nanti Saya Bawa Ke Jalan Dolce Saya Doakan Sama Berdua Juga Pribadi Saya Nyebrango Sambil Matanya Ditutup Ada 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 Mau Eh Siapa 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 Katanya Tadi Percaya Tuhan Ya Apa Sih Apa Begitu Apa Begitu Percaya Tidak Itu Namanya Mati Konyol Nyebrang Tabrak Mobil Tutup Mata Itu Mati Konyol Bukan Mati Karena Percaya Tuhan Menyelamatkan Cara kerja Tuhan Tidak Seperti Itu Kita Bersengaja Bersengaja Untuk Apa Untuk Jatuh Kepada Kecelakaan Kepada Bahaya Tuhan Tidak Mengharapkan Menginginkan Kita Melakukan Hal Seperti Itu Tapi Iblis Ingin Seperti Itu Artinya Apa Artinya Yesus Juga Diajak Dimotivasi Untuk Apa Untuk Dalam Bahasa Yesus Mencobai Tuhan Mencobai Tuhan Tuhan Tidak Mencobai Dan Juga Tidak Ingin Dicobai Oleh Kita Manusia Tuhan Mau Kita Untuk Berjalan Bersama Dengan Dia Mengalami Kehidupan Bersama Dengan Kekuatannya Yang Menyertai Kita Yang Menguatkan Meneguhkan Kita Bahkan Yang Bisa Menolong Kita Tapi Seringkali Kita Tergoda Oleh Goda Iblis Mencobai Tuhan Kadang-kadang Bisa Terjadi Begitu Sakit Tidak Tidak Bawa Kedokter Pokoknya Doa Saja Ada Saatnya Bisa Terjadi Begitu Sakit Tidak Perlu Kedokter Berdoa Saja Ada Saatnya Bisa Terjadi Tuhan Menaruh Belas Kasihan Dan Menolong Bisa Tapi Banyak Kali Tuhan Bekerja Lewat Realita Yang Seringkali Kita Dengan Mendengungkan Oraet Labora Artinya Apa Berdoa Dan Bekerja Berdoa Dan Belajar Berdoa Dan Berusaha Sebagai Satu Kesatuan Hidup Yang Tidak Terpisahkan Ada Bagian Tuhan Ada Bagian Kita Yang Berjalan Bersama-sama Dalam Kehidupan Kita Tapi Kita Seringkali Sepertinya Rohani Sekali Tapi Rohani Yang Salah Kaprah Dalam Realita Hidup Kita Yang Ketiga Pencobaan Tawaran Kerajaan Dunia Dengan Segala Kemagdahannya Artinya Apa Pencobaan Kekuasaan Kemuliaan Dan Kehormatan Yang Diperadabkan Kepada Yesus Pencobaan Kemudahan Mudah Untuk Memperoleh Mendapatkan Kekuasaan Kekayaan Kehormatan Kedudukan Bahasa Rohaninya Yesus Diajak Untuk Apa Untuk Mendapatkan Mahkota Tanpa Salib Mendapatkan Agan Kemuliaan Tanpa Penderitaan Tanpa Kesulitan Tanpa Kesusahan Dan Kesengsaraan Yang harus Dialami Oleh Yesus Yesus Ditawari Hal-hal Yang Gampang Instan Yang Begitu Mudah Begitu Gampangnya Untuk Dinikmati Untuk Diambil Dan menjadi Bagian Kehidupan Yesus Tetapi Kita Melihat Yesus Tau Yesus Tau Strategi Dari Iblis Kenapa Karena Strategi Iblis Adalah Agar Yesus Akhirnya Nyata Menyembah Iblis Agar Yesus Mengikut Iblis Menjadi Bagian Dari Kekuatan Dan Kekuasaan Iblis Dengan Cara Yang Gampang Cuman Bertelut Lutut Dan Menyembah Tidak Susah Payah Tidak Terlum Menderita Bukan Tawaran Yang Menghiurkan Tawaran Yang mudah Dan Gampang Luar Biasa Bagi Yesus Tetapi Kita Memahami Yesus Menolak Semua Itu Yesus Menolak Semua Itu Yesus Tidak Menginginkan Semua Itu Dan Mari kita Selalu Menyadari Ada Kemudahan Kemudahan Yang Seringkan Ditawarkan Dalam Kehidupan Kita Kemudahan Kemudahan Yang Bisa Kita Nikmati Dengan Begitu Gampang Adanya Melalui Berbagai Cara Dan Sarana Dalam Kehidupan Kita Mungkin Bapak Ibu Pernah Dengar Nama Ki Joko Bodo Pernah Dengar Luar Biasa Waktu Itu Pada Jamannya Sering Masuk TV Menawarkan Kemudahan Kemudahan Pada Masalah Pekerjaan Masalah Teman Hidup Masalah Keluarga Pencet Saja Nomor Sekian Akan Akan Ada Jalan Keluar Yang Gampang Dan Mudah Mama Loren Tapi Mama Loren Sudah Meninggal Sayang Ada Penggantinya Mama Lemon Mama Lemon Luar Biasa Sayangnya Cuman Menolong Piring Dan Gelas Tapi Kita Melihat Realita Dunia Ini Menawarkan Hal-hal Yang Mudah Dan Gampang Dan Begitu Instan Tidak Usah Kita Susah Payah Untuk Kita Mencapai Apa Yang Kita Cita Cita Apa Yang Kita Harapkan Dalam Kehidupan Kita Yang Membawa Kita Ada Dalam Kemuliaan Hidup Ini Tapi Mari Kita Memahami Banyak Kali Itu Akan Menjurumuskan Kehidupan Kita Ketika Itu Berasal Daripada Si Jahat Daripada Iblis Ya Akan Menghancurkan Kehidupan Kita Sehancur Adam Dan Hawa Sehancur Kehidupan Mereka Yang Telah Mengalami Kejatuhan Dalam Pencobaan Dan Ujian Mari Kita Meyakin Adam Dan Hawa Kita Semua Sama Dicobai Seperti Yesus Pencobaan Keinginan Kedagingan Pencobaan Akan Harga Diri Keangkuan Kesombongan Diri Pencobaan Kekuasaan Kedudukan Kemuliaan Duniawi Ini Hasilnya Apa? Hasilnya Roma Mengatakan Karena Dosa Adam Yang Melanggar Yang Tidak Taat Hasilnya Hukuman Dan Kehidupan Dosa Tapi Mari Kita Bersyukur Oleh Karena Yesus Kristus Yang Tak Di Tengah Pencobaan Yang Dialaminya Yang Tetap Hidup Dalam Kebenaran Allah Bapanya Hasilnya Adalah Nilai Nilai Kebenaran Hasilnya Adalah Keselamatan Dan Bahkan Pengampunan Dosa Dalam Kehidupan Kita Dan Karena Itu Mari Kita Belajar Dari Yesus Belajar Untuk Apa Belajar Untuk Bergantung Bala Yesus Untuk Meneladani Hidup Yesus Memberikan Contoh Arti Rahasia Kunci Kemenangan Yesus Apa Itu Yaitu Kemenangan Yesus Oleh karena Dia Ada Dalam Relasi Dalam Hubungan Yang Dekat Intim Akrab Dengan Allah Bapanya Dia Selangkia Seada Dalam Kekuatan Dan Kuasa Allah Bapanya Dia Selalu Menjaga Kehidupannya Untuk Berjalan Dalam Kebenaran Kehendak Allah Bapanya Dan Dia pun Menghayati Nilai-nilai Kebenaran Firman Tuhan Yang Dia Pahami Sejak Dari Kecil Dia pun Menjaga Menghidupi Yesus 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 Kristus Dan Karya Roh Kudus Mari Kita Senantiasa Menguatkan Iman Kita Karakter Hidup Kita Dengan Nilai-nilai Kebenaran Firman Tuhan Yang Sungguh Akan Membawa Kehidupan Kita Pribadi Yang Teguh Dan Kokoh Di Tengah-tengah Pencobaan Dan Bodaan Dunia Ini Saya Kan Akhiri Dengan Satu Cerita Suami Istri Suami Yang Kerja Ikut Orang Akhirnya Rasa Kok Begini Begini Saja Hasilnya Pas Pasal Aku Tak Coba Usaha Sendiri Dia Mulai Berdoa Pada Tuhan Ajak Istrinya Ayo Kita Berdoa Sama Tuhan Supaya Tuhan Berkati Dan Tolong Kita Memulai Usaha Yang Baru Dia Pun Berdoa Rajin Ikut Persekutuan Doa Bahkan Rajin Ikut PA Dan Tentu Kebaktian Juga Rajin Rajin Luar Biasa Berdoa Dia Mulai Nyusun Rencana Dia Pinjem Uang Di Bank Dengan Jaminan Rumah Mereka Dia Mulai Usaha Baru Coba Buka Pabrik Kecil Kecilan Doanya Kuat Luar Biasa Eh Tuhan Berkati Ya Usahanya Maju Pabrik Yang Kecil Jadi Besar Kembangkan Ke Pabrik Yang Lain Kembangkan Lagi Wah Luar Biasa Di Tengah 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 Usaha Pabrik Yang Luar Biasa Berkembang Dan Maju Dia Mulai Mulai Apa Mulai Bolos Persekutuan Doa Bolos PA Lama-lama Tidak Pena Datang PA Dan Persekutuan Doa Lama-lama Akhirnya Tidak Datang Juga Kebaktian Minggu Tapi Puji Tuhan Masih datang Pasca Dan Natal Puji Tuhan Masih datang Pasca Dan Natal Ini Namanya Orang Kristen Tahunan Setahun Sekali Ke Gereja Lumayan Tapi Seluruh Perjalanan Waktu Beberapa Tahun Kemudian Usahanya Mulai Merosot Ya Akhirnya Pabrik Satu Tutup Masih Usaha Terus Pabrik Dua Tutup Tetap Usaha Berjuang Dan Itu Terus Berjalan Sampai Akhirnya Semua Pabrik Tutup Dan Sampai Suami Ngajak Istrinya Ngomong Nah Nopo Si Pak Kok Serius Amat Si Oh Oh Iya Ini Papa Serius Apa Pak Kita Ente Ente An Utang Kita Akeh Kita Nggak Bisa Apa Pak Kan Bank Masih Buka Ya Utang Mana Pak Bang Tutup Pintu Pak Ya Koncok Koncok Pak Apa Mereka Koncok Koncok Wis Bian Tutup Pintu Utang Kita Terlalu Akeh Ma Itu Si Apa Pak Jalan Keluari Cuma Sitok Apa Bunuh Diri Eh Gendeng Papa Ini Masuk Bunuh Diri Pak Iya Ini Jalan Keluari Kita Bunuh Diri Usaha Menela Pak Ini Histernya Luar Biasa Kasih Dorongan Semangat Terus Nggak 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 Terserah Papa Semang Melok Wah Ini Seribat Ya Yang Bunuh Kan Disi Awai Dewi Janji Sehidup Mati Siap Ya Hidup Mati Bareng Bareng Ya Terserah Papa Istri Hebat Ya Wish Tak Atur Waktu Betul Si Suami Atur Waktu Akhirnya Si Kita Lakukan Sama Sama Anak Betul Besok Pagi Mereka Meninggalkan Rumah Rumah Yang Tergadekan Pergi Ke rumah Orang Tua Yang Perempuan Istri Titip Dua Anak Titip Kita Mau Jalan Jalan Menikmati Hidup Seharian Jadi Mereka Dari Pagi Jalan Jalan Kesana Kemari Luntang Lantung Uang Uang Tidak Ada Cuma Luntang Lantung Tapi Masih Bisa Beli Hebatnya Satu Kaleng Baigon Penting Orang Putus Asa Penting Kesayangan Hanya Sampai Malam Mereka Pulang Suami Bawa Baigon Lalu Si Istri Ambil Gelas Mereka Masuk Kamar Dan mereka Duduk Di ranjangnya Berhadapan Muka Mata Ketemu Mata Wah Romantis Romantis Bukan Cerita Saya Cerita Suamina Itu Kok Cerita Romantis Lalu Itu Katanya Suami Tak Pandang Kujuku Nah Siap Sehidup Semati Apa Gak Isau Diupaya Noto Gak Isau Sampai Mati Nyenyel Siap Terserah Papa Siap Dituanglah Baigon Pegang Kuat Kita Mengayati Bersamanya Sehidup Semati Ya Terserah Papa Ya Wisma Ngombiyose Wah Istrinya Kaget Tapi Istrinya Dengan Mantap Ulur Tantangan Pegang Gelas Itu Ya Wisma Papa Ngombiyose Ngombiyose Loh Mama Mama Ngombiyose Gak Pokoknya Papa Ngombiyose Gini Loh Mang Ini Tok Omongi Kue Ngombiyose Tuhan Mati Aku Ngombiyose Aku yang Mati Mati Bareng Gak Pak Pokoknya Papa Ngombiyose Gak Ono Ladies First Papa Papa Ngajak Yang Ngombiyose Kok Nguruh Mama Ngombiyose Kok Enak Aku Ngombiyose Mati Papa Gak Si Ngombiy Kawin Mene Ya Apa 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 Papa Pengen Aku Jadi Gendru Ya Wes Ini Ma Rupanya Mama Gak Siap Sopo Ngomong Gak Siap Papa Gak Siap Pemati Ngomong Ngomong Si Ya Wes Ini Ma Tenangkan Hati Kita Tunda Si Terserah Papa Tunda Tunda Terserah Pokoknya Papa Ngomiyose Ya Wes Kita Siapkan Hati Lagi Betul Mereka Sementara Tunda Dulu Sampai Hari Berikutnya Selitanya Ya Sama Mereka Menjadi Orang Yang Sangat Rendah Hati Mendahulukan Yang Lain Hebat Itu Sangat Kristiani Mati Kristen Kristiani Mentuh Saling Mendahulkan Yang Lain Sampai Akhirnya Si Suami Nopo Agak jengkel Istrinya Gak Sido Mestinya Mereka Minta Nasihat Saya Saya Kasih Nasihat Apa Nasihat Saya Ya Kalian Cek Bodoh Kenapa Bawa Gelas Cuman Satu Si Tok Bawa Gelas Loro Kan Beres Tinggal Tus Tus Mati Matian Bawa Gelas Cuman Satu Nah Itu Heraknya Kata Si Ngomong Kata Si Suami Sak Janjanya Aku Wedi Papa Wedi Apa Wedi Mati Enggak Papa Enggak Wedi Mati Papa Wedi Mbak Sendur Mbak Tuhan Iya Iya Pak Wes Wes Wedewe Lali Mbak Tuhan Iya Pak Ya Terus Apa Pak Ya Kita Coba Minta Ampun Yuk Sama Tuhan Minta Diberi Kesempatan Lagi Sama Tuhan Ceritanya Semalam Itu Mereka Tidak Jadi Bunuh Diri Tapi Mereka Bertelut Dalam Tangisan Kepada Tuhan Minta Pengampunan Tuhan Minta Pembaluan Tuhan Minta Tuhan Berkenan Menuntun Mereka Kembali Dan Minta Tuhan Berkenan Memberkati Mereka Lagi Dan Akhirnya Tahap Demi Tahap Dengan Susah Payah Dengan Rasa Malu Dan Sebagainya Hanya Mereka Diberkati Lagi Sama Tuhan Semua Utang Dilunasi Dan Mereka Suka Punya Depot Depot Makan Karena Istrinya Suka Masak Depot Makan Dan Mereka Betul Kembali Kepada Tuhan Dan Tidak Membiarkan Mereka Terlena Lagi Dengan Godaan Kedagingan Godaan Kemegahan Godaan Akan Kesombongan Dalam Hidup Merasa Tidak Butuh Tuhan Tapi Mulai Waktu itu Mereka Sungguh Hidup Bersama Dengan Tuhan Membangun Kehidupan Dalam Firman Tuhan Sungguh Berjalan Bersama Dengan Tuhan Dan Tuhan Memimpin Mereka Tuhan Memberkati Mereka Tuhan Menolong Mereka Mari jemaat Yang terkasih Mari kita Meyakini Hal yang Sama pun Akan kita Boleh alami Dalam Kehidupan Kita Kemenangan Bersama Dengan Tuhan Ketika Kita Hidup Bersama Tuhan Dan Di dalam Nilai-nilai Kepenaran Firman Tuhan Diberkatilah Jemaat Sekalian Oleh Tuhan Yesus Amin Kita Masuk Satu Terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin amin terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.